Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat datang pemirsa di channel YouTube kami ambar awliya pada kesempatan kali ini Insyaallah saya akan berbagi video atau tutorial tentang bagaimana caranya menanam pohon pisang yang baik dan benar karena mungkin daripada pengarah pemirsa masih ada yang bingung atau belum tahu caranya bagaimana menanam pohon pisang yang baik dan benar itu maka tontonlah video kami sampai selesai dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu adalah gratis ya Oke selanjutnya maka lahan yang akan ditanam oleh kita ini seperti ini contohnya maka kita bersihkan dahulu ya mungkin ini banyak rumput alang-alang dan lain sebagainya maka kita sudah bersihkan secara dicangkul ini contohnya seperti ini nah ini hasil sudah lahan kita sudah dibersihkan baik pakai canggul atau pakai bajak ya terserah anda Nah setelah dibersihkan maka kalau di tempat anda sering banjir maka gunakan seperti ini pakai parit ya paritnya gunanya untuk menampung atau supaya tanaman kita tidak tergenang air hujan ya Nah setelah itu maka kita persiapkan dulu 1-2 gelas pupuk dasar yaitu berupa NPK poska atau pupuk pabrikan lainnya setelah kita persiapkan pupuknya juga kita jangan lupa kapur pertanian atau gap tanah kap tanah atau dolomit 1-2 kilo per lubang segulanya ini untuk menetralkan pH tanah ya supaya tanah tidak masam gitu ya Nah setelah itu mara selesai kita persiapkan lalu dituangkan ke dalam lubang yang akan ditanami ya sekiranya seperti ini contohnya lalu diaduk rata ya lalu nanti kita cari bibitnya bibitnya ini carinya seperti ini nih banyak sekali mungkin dari indukan yang sudah berbuah banyak sekali indukan anakan anakannya ini kalau dibiarkan maka kurang bagus ya untuk indukannya maka kita lebih baik pisahkan untuk ditanam kembali nah untuk bibitan ini seperti yang dipisahkan setelah dipisahkan ini dibersihkan dari mungkin kalau ada alang-alang Dato dari rumput yang lainnya dan juga akar-akar ini akar dibersihkan juga setelah dibersihkan lalu kita rendam pakai insektisida ya selama dua atau tiga jam setelah kita rendam pakai insektisida maka kita diamkan suhu istirahat dulu gitu ya pemirsa ya di tempat yang duduk jangan di tempat yang panas karena eh nanti dikhawatirkan kandungan air yang ada di dalam pohon pisang itu menguap itu ya Nah setelah kita diamkan selama tiga hari tiga malam lalu kita bawa ke tempat yang sudah disediakan ya bedengan bedengan yang sudah kita siapkan dan sudah kasih pupuk ini seperti ini ini contohnya nih gunanya parit untuk menetralkan atau parit ini untuk supaya tidak tergenang air hujan karena air hujan ini sangat mengganggu sekali kepada tanaman tanaman pohon pisang karena pohon pisang ini tidak suka kalau kebanyakan air ya pemirsa ya nih umur satu hari tadi nah ini umur sudah satu atau dua minggu ini akan mengalami eh seperti ini perontokan atau daunnya nih layu-layu ya tapi jangan khawatir lah ya karena setelah umur atau usianya sudah menginjak usia atau umur sebulan berikutnya maka akan seperti ini akan normal kembali daun-daunnya akan subur kembali nah seperti ini kelihatan segar sekali ya pemirsa dan dan juga jangan lupa pembukukan susulan selama atau berjarak tiga atau enam bulan sekali dengan pupuk susulan seperti tadi ya pupuk orea atau posca atau dan yang lainnya nah itu juga di sekitar tanaman mungkin banyak kerumput sering-seringlah kita bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan daripada pohon pisang tersebut nah ini contoh eh pohon pisang sudah berumur satu anu apa sampai 6 bulan ini di sini ya di perkebunan kami ini dan juga ini contoh pohon pisang yang sudah mulai berumur 7-8 bulan seperti ini sudah mulai ada yang berbuah dan ada juga keluar jantung dan ini udah mulai sedikit berisi dan juga ini contoh yang sudah agak tua dan ini ada lagi contoh yang buahnya sangat besar-besar sekali ya nah pemirsa terima kasih selamat mencoba dan terima kasih telah menonton video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati